Bismillahirrahmanirrahim Allah itu tidak akan menerima doa Tidak mengkabulkan doa Yang keluar dari hati yang lalai Lagi lupa Hatinya tidak Tidak awas ketika berdoa Hatinya tidak hadir ketika dia sedang berdoa Yang pertama Yang kedua Ada perkara-perkara haram yang masih melekat pada dirinya Baik itu pakaian Baik itu makanan Baik itu nafkah Baik itu Harta-harta yang subhat atau haram Termasuk riba Woror, harta judi Harta dari mengambil hak orang lain Itu yang menjadikan doa-doa Seseorang jadi tidak Dikabulkan sama Allah SWT Kemudian Isti'ajal, isti'ajal ini doa Yang apa Yang dia itu tergesa-gesa dalam Menanti Kapan dikabulkannya suatu doa Dalam hadis rakyat Imam Muslim Rasulullah SAW itu pernah mengatakan Bahwa doa dari Umatku ini diijabahi Allah Dikabulkan Allah Kecuali orang yang Tergesa-gesa Maka para sahabat menanya Siapakah orang yang tergesa-gesa itu Wahai Rasul Beliau menjawab Yaitu orang yang Sudah berdoa Kemudian dia berkata Dia berucap Aku sudah doa Aku sudah doa ini Sudah doa itu Kalau mungkin lebih luas lagi Aku sudah beribadah ini Sudah beribadah itu Kalau konteksnya rukiah Aku sudah di rukiah Sampai ratusan rukiah Tapi kok gak kunjung sembuhnya Tapi kok Doaku ini tidak kunjung Aku dapati dia diijabahi Itu yang kata Rasulullah Akan dipending Pengabulannya sama Allah SWT Jadi adab-adab doa Ketika rukiah itu penting juga